Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya Di video kali ini Bang Buluk akan mereview event terbaru yang ada di Game Live After ini ya Oke sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya ya Biar kalian semua tau kalau Bang Buluk lagi update video terbaru Buat kalian semuanya Oke nah mengenai event terbarunya kita review satu-satu Yang pertama yang dari sini aja ya Di sini ada event Summerfest gitu guys Jadi kita bisa dapet kembang api dan juga nanti ngasih ini ya Ngasih gift ke NPC Oke kita dari atas dulu ini ada outfit terbaru ya guys ya Outfit ini lumayan mahal ya Ini karena event limited gitu guys Jadi nanti mungkin bakalan hilang ya Ini dia outfitnya ya Ini agak jelek sih menurut Bang Buluk Kalau untuk yang karakter cowok ya Yang bagian tengah ke bawah ini buat cewek ini ya guys ya Kenapa harus begini bagian bawahnya ya Untuk karakter cewek Karakter ceweknya bentar guys Oh karakter ceweknya ini ya Nah ini kalau karakter ceweknya wadidaw ya Ini bagus sih Menurut kalian gimana guys Kalau kalian suka Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Oke nah setelah itu kita lihat yang lain Di sini ada event tebak-tebakan gitu ya guys Eh bang bulu kepencet dong Oke First to make your heart build master Oke oh dapat langsung Oke langsung dapet hadiahnya ya guys Oke terus di sini ada event blessing Nah di sini kita bisa ini ya Ngasih NPC2 firework Terus di sini kita juga disuruh foto Tuh kita harus selfie di Kembang api Bakalan dapet kotak ini ya guys ya Oke terus di sini ada juga Disuruh apa ya namanya ya Kita bisa meregister Udah Bang Buluk register ya pokoknya Ini oke Nah itu dapet medal Terus kalian bisa juga mengkritik gitu guys Ada event lucky and rich Di sini ada outfit lama Ini outfit lama ya Isi phantom optional chest Nah untuk mungkin kalian yang nanya Bang work nggak kalau gacha ini Menurut Bang Buluk agak kurang sih Tapi kalau kalian mau outfitnya banget Boleh lah Karena di sini kalian bisa dapet window Di sini yang skylightnya Atap kaca ya Sama ini jendela kaca Terus bisa dapet formula chart Ya masih Masih nggak buruk gitu ya Oke di sini Bang Buluk punya yang gratis Kita langsung gacha Wadidaw 3 ya Bang Buluk kira 4 Anjay Oke di sini ada duo training ya Wah Yang general Eh Aku kan punya koheb guys Oke bentar bentar Aku kan punya koheb guys Koheb ku mana ya Koheb Adah malas nyarinya guys Oke Di sini tidak ada yang baru Terus di mall ini ada event Formula pack ya Ini kalian kalau memang mau gacha Nanti di 75 sih Mending beli sih Menurut Bang Buluk Karena ini murah banget ya Ini kalian bisa Ini gacha ya Jadi kita gacha formula chart Untuk dipakai gacha ya Buset Oke terus next update nya itu Ada jual makanan gitu guys Katanya kita bisa jual makanan Dan juga material di Trade City ya Kita coba ke Trade City aja dulu ya Trade City Kita ke Alcatra Oke Jadi di sini kita bisa jual material Dan juga jual makanan Nah kalau Menurut Bang Buluk sih Bang Buluk setuju banget Dengan event ini Ini sangat berguna banget Ya meskipun bahan Dan juga makanannya itu Masih terbatas ya guys ya Jadi Belum semua bahan Dan semua makanan Yang bisa dijual Oke kita cek dulu Nah jadi Ini event Menurut Bang Buluk Worth it banget ya Karena Bang Buluk itu Malas ngegebe Malas ngegebe Nah jadi di sini ya guys Paling bawah itu Disk Nah jadi Bang Buluk itu Malas banget ngegebe Beef and Ox Jadi kalau ini ada dijual Bang Buluk Mending beli ya Nah ini yang Damage to Infected 10 Firing Rate 5 Headshot Damage 5 Ini buat pake Boss Camp Buat pake Deadhack Mantul ini guys Dan cuman 480 GB Woy Ini murah banget ya Nah terus Di sini juga ada 3 3 Barang buat Job getter Ya guys ya Ini Award juga ya Kalau kalian Ini yang untuk Logger Kalian bisa dapet Logging speed Logging critical Secondary Dan Physical nya Terus Di sini ada Improve movement speed Dan harganya cuman 360 Atau 400 Ya Ini worth banget Buat kalian job getter Yang mau ngegetter Mending kalian beli ini 2 gitu ya guys ya 2 udah cukup Menurut Bang Buluk Terus yang ini Untuk miner Karena di sini ada Movement speed Jadi ya Bikin kalian Mungkin agak sedikit cepat Ya getter nya Nah jadi Makanannya baru Sampai sini doang Ya guys ya Tuh baru Sampai sini doang Jadi pork jelly Sekarang udah bisa beli Cuman kalau pork jelly Mending masak sendiri ya Daripada beli Lumayan nambah-nambah Expagator Nah disini ada Buff tambahan juga ya Jadi kalian mungkin Bisa liat-liat guys Siapa tau Ada pork jelly Yang nambah Movement speed 10 gitu Kalau gak salah Itu yang rare Buff rare nya ya Kalian bisa beli Itu simpan Buat nanti death height Nah mungkin ini Bang Buluk Yang gak ngerti Kenapa ini Makanannya gak bisa Di scroll ya guys ya Jadi kan ini ada 236 supply nya Kenapa gak bisa Di scroll Gak bisa milih Gitu ya Kayak senjata Terus disini ada Beef and ox Mungkin nanti Bang Buluk Beef and ox nya Tinggal beli-beli doang Nah disini ada Coconut rice guys Jadi coconut rice ini Bisa juga dipakai Buat boss camp ya Jadi kalau kalian Mau dapet Damage Tapi dapet Expag combat juga Kalian bisa beli Coconut rice Jadi sekarang Udah gak perlu lagi Masak woy Kalian tinggal Beli aja ya Karena dengan harga Yang segini ya guys ya Kalian bisa GB combat Sampai puas gitu Jadi Menurut Bang Buluk Worth sih Untuk waktu yang Kalian buang Membuat coconut rice Master Ini kan yang master Buffnya sampai 10% Dengan Spend uang Segini Galut bar segini Itu masih worth Beli sih Menurut Bang Buluk Oke Nah untuk Egradient ya Jadi untuk bahan Disini ada Tenderloin Ada pumpkin Potato Disini kalian bisa Jualan potato Mungkin ya Yang ini belinya Cuman bisa dari Levin Down District Menggunakan Levin Voucher ya Disini Tenderloin Ada juga Nah mungkin Bang Buluk Disini Akan lebih Sering beli Animal Entrell Sama Pepper ya Udah pasti Pepper sold out Karena ini Bahan yang paling Ribet Nyarinya Terus Harganya Lumayan murah Tadi kalau gak salah Pas menongol Sekitar 92 GB Gitu guys Per piece nya ya Jadi banyak banget Pasti yang beli Untuk lemon Oh lemon Masih ada Masih ada stoknya Masih dikit Karena ini baru Buka juga ya Guys ya Oke kita next Ke event selanjutnya Yaitu ada di Snow High Clan Katanya Snow High Clan Ada misi baru Gitu guys Kita coba Berangkat ke Snow High Clan Ya Oke ini dia ya Guys Bang Buluk Udah nyampe Di Snow High Clan Oke Ini ada Perintah gitu guys Track Oke Ini track Terus Oh ini ada Nongol Begituan ya Kita coba Berangkat ke sana Sekalian Bang Buluk Ambil misi daily Oh ini dia guys Jadi ini ada Misinya disini ya Oke Kita accept Yang mana nih Snow High Clan Wow Wadidaw XP nya gede 156 ribu Dan juga dapat Ini ya Oke Jadi Kita lihat Ini misi yang daily Biasa Oke Kita tadi yang Ingrid Itu ya Ingrid Ingrid Mana Nah ini Kita track Oke Sebelah mana itu guys Misi Ingrid Disini ya Kita coba Samperin dulu Kesana Misinya seperti apa Gitu ya Jadi Tadi Begitu online Kan ada juga Misi yang ini tuh Yang feature ini Bang Buluk klik itu tadi ya Terus Gak tau Nongol semuanya gitu Nah ini Tampilan misi yang baru Bang Buluk suka banget juga ya Akhirnya PC player bisa ngebaca Quest gitu Kalau nongol begini doang guys Itu di scroll begini ya Itu repot banget Woy Kecil banget tulisannya Gak bisa baca Jadi kalau bisa di klik gini Kita bisa tau nih Misinya apa aja Gitu ya Oke Di dalam sini Ada si Ingrid Oh Halo Ingrid Nah guys Untuk misi yang di Snow Highland Mohon maaf ya Bang Buluk skip aja Dan Bang Buluk Buatin satu video lagi ya guys Karena ini panjang banget Ternyata yang di Snow Highland Jadi Bang Buluk skip aja dulu ya Nanti mungkin Besok Bang Buluk uploadnya ya Oke Sekian dulu aja guys Video dari Bang Buluk Guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa komen ya Jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya guys Kalau Bang Buluk ada salah kata Bang Buluk mohon maaf ya Bang Buluk undur diri dulu Bye bye Sub indo by broth3rmax